Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya kembali lagi bersama aku Neng Puput di edisi special Ramadan kali ini yang mana akan hadir lebih sering untuk nemanin ngabung-ngabung kamu jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya dulu udah, terima kasih kalau sebelumnya kita udah bahas makananmu dulu pengennya ya kali ini aku akan ngajak kamu buat jalan-jalan ke beberapa negara dan cari tau tradisi unik apa sih yang ada disana selama bulan Ramadan langsung aja yuk kita mulai ceritanya Al-Qisah pada suatu hari tradisi unik di bulan Ramadan tuh tidak hanya ada di negara mayoritas penduduknya beragama Islam loh negara seperti Jerman, Rusia, Jepang juga memilikinya dan berikut adalah 10 negara yang mempunyai tradisi unik di bulan Ramadan yang pertama adalah Qatar jadi nih teman-teman, di Qatar selepas beruka puasa dan salat maghrib setiap tanggal 13, 14, dan 15 tahun Ramadan berlangsung sebuah festival khusus anak yang bernama Garangso di festival ini anak laki-laki akan tampil dengan baju arak hitam berompi merah bersulang emas sementara anak perempuan akan berlalu pakai tradisional disdashash terwarna cerah lengkap dengan ikat kepala bukuni atau hijab hitam transparan berbias benang emas jadi tuh mereka kemudian akan berpawai dan bernyanyi-nyanyi di sepanjang jalan sekaligus berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk meminta permen dan gue yang kedua ada di Jepang jadi teman-teman saat Ramadan umat Islam di Jepang akan saling berbagi kebahagiaan dengan sesama muslim lainnya tempat yang cukup ramai dan populer untuk melihat suasana itu adalah Jepang Islami Center dimana umat muslim di Jepang akan membentuk semacam kepanitian bulan kuasa yang bertugas menyusun kegiatan yang akan digelar selama bulan Ramadan dengan pendidikan lupa agamaan, majelis taklim, sholat tarawih berjamaah hingga penerbitan buku-buku ke islaman dan masih banyak lagi deh pokoknya jadi itu panitian juga akan menerbitkan jadwal kuasa dan mendistribusikannya ke masjid, rumah keluarga muslim, dan restoran halal yang ada di seluruh Jepang yang ketiga adalah India jadi penduduk muslim di India menyebut Ramadan dengan Ramazan dan menjelang bulan itu para pria akan menghiasi mata mereka dengan kol sejenis celak mata kayak gitu ya teman-teman dimana hal menarik lainnya yang terjadi adalah meningkatkan penjualan bihun nah kenapa bihun? karena bihun merupakan menu yang sering disuguhkan saat berbuka puasa bersama dengan buah-buahan manis jadi tuh muslim India tuh seneng menikmati gangkui sejenis sup yang dibuat dari teriku beras dan potongan daging teman-teman sementara saat sabur umumnya mereka meminum minuman khusus yang terbuat dari kacang-kacangan dan biji-bijian yang disebut harir di kota Hiderabad atau wilayah Tamil Nadu dan Kerala umat muslim biasanya menyantap semacam ngubur yang kayak rempah yang bernama halsem atau non-bukanji yang keempat adalah Singapura jadi pusat kemeriahan Ramadan di Singapura berada di area Masjid Sultan ya sejak tahun 1960-an selalu melenggarakan Ramadan Bazar Masjid Sultan ada yang pernah dengar? jadi tuh Manjid ini tuh selalu ramai dikunjungi oleh penduduk muslim di Singapura maupun pelancong dari berbagai belah dunia di acara ini pengunjung bisa membeli aneka makanan dari berbagai negara untuk berbuka puasa ada makanan ala timur tengah, India, hingga Indonesia loh teman-teman jadi tuh pedagang basar berjualan dari pukul 15 hingga 20 waktu Singapura dimana puncak keramaian itu ada pada saat menjelang berbuka gitu nih teman-teman jadi sekitar pukul 19 waktu setempat harga makanannya pun tuh aduh relatif murah deh teman-teman berkisar kurang lebih tuh 2 sampai 10 dalam Singapura yang kelima adalah Rusia nah loh umat muslim di Rusia umumnya berpuasa selama 17 jam penuh dan ini merupakan salah satu duras puasa terlama di dunia nanti aku akan bahas lebih detail selain Rusia di negara mana lagi nih yang puasanya tuh lama ya dibanding kita nah jadi teman-teman di Rusia tuh kini terdapat sekitar 8.000 masjid dan 20 juta umat muslim serta 2 juta diantaranya tinggal di kota Moskow nah jadi selain berbuka puasa dengan kurma dan buah-buahan lain umat muslim di Rusia juga menyatap makanan berupa roti yang terbuat dari tepung yang diisi berbagai neka masakan jika isinya labu atau keju maka disebut hinggas gak tau nih bacaannya bener atau enggak pokoknya tulisannya sih kayak gitu ya dan jika terbuat dari gandu maka disebut galnash sementara untuk penawar dahaga biasanya orang memberikan kiposh yaitu sebuah minuman tradisional Rusia non-alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi yang dicampur dengan perasa buah teman-teman oke selanjutnya adalah Perancis di Kauron Perancis yang merupakan daerah yang banyak didiani oleh imigran asal Arab terdapat tradisi berbelanja berbagai macam pernak-pernik untuk menyambut datangnya bulan ramadhan loh nah jadi tuh kita tuh dapat menemui banyak banget menjual pernak-pernik di jalan Pier Tumbo wah unik juga ya teman-teman gak nyangka gitu ya di Paris loh ini oke selanjutnya adalah Mesir umat muslim di Cairo, Mesir memiliki tradisi unik untuk menyambut datangnya bulan ramadhan loh mereka akan memasang lampu tradisional di setiap rumah yang disebut dengan lampu panus tradisi ini telah muncul sejak jaman dinasti Fatimia dimana ketika itu pemasangan lampu panus untuk menyambut kedatangan pasukan raja yang datang berkunjung menjelang datangnya bulan ramadhan sementara untuk hidangan orang di sana tuh paling menantikan makanan pencuci mulut bernama kunafa yang memiliki cipa rasa yang manis selain itu banyak juga lah teman-teman umat muslim Mesir yang beromba-lomba mencari pahala dengan mendirikan tempat buka puasa kasi selanjutnya adalah Malaysia bubur lambuk adalah salah satu makanan istimewa di Malaysia pada bulan ramadhan jadi bubur lambuk adalah bubur beras yang berisi dengan inser cincang dan udang kering dengan kentara-kentara dasar yang terdiri atas bunga cengkeh, bunga lawang, jintang putih, kulit kayu manis, dan lain-lain jadi tuh masyarakat Malaysia biasanya memasak bubur ini secara gotong-toyong di beberapa masjid di Malaysia lalu mereka akan membagikan bubur ini kepada orang umum dan menjadikannya sebagai bekal berbuka puasa bagi para jamaah di masjid yang ke sembilan adalah bangladesh sama hanya seperti di negara-negara muslim lain ramadhan tuh adalah perayaan penting nih teman-teman bagi warga bangladesh karena ini tuh ibaratnya kesempatan bagi mereka untuk saling mengundungi sama saudara dan malam bersama makanan khas buka puasa di negara ini adalah jilapi jadi sejenis manisan gitu sering juga masyarakat menyelenggarakan bazar menjelang buka puasa untuk menjual beragam jenis makanan di daka, bazar bertempat di old daka atau di cak bazar jadi sebagian besar makanan yang dijual adalah makanan tradisional seperti kebab, domba panggang, ciken dunga curry, dan menu lainnya yang umumnya terbuat dari daging domba dan daging yang dicampur nasi serta kacang yang terakhir adalah Jerman teman-teman, sebagian besar dari umat islam di Jerman berasal dari Turki tau belum? jadi itu oleh karena itu, atmosfer Turki akan sangat terasa pada saat ramadhan tradisi unis saat ramadhan di Jerman tuh biasanya berupa hadirnya sus sus gitu cara bacanya ya suus sus gitu deh pokoknya tulisannya tuh kayak suus gitu berupa minuman berbahan baku gula hitam dacelaf yang berbahan baku gula dan sirup kurma kemudian ada kembrudin yang merupakan jus africot terus juga ada kata ef, wakering yang direndang sirup gula dan kaladesh yang merupakan adonan pilo isi kacang-kacang nasi selain itu teman-teman, di Jerman juga terdapat kebiasaan bagi lansia dan anak-anak yang akan melaksanakan ibadah puasa pertamanya untuk memeriksakan diri ke dokter terkait kesehatannya sebelum mulai puasa nah teman-teman itu tadi satu lagi kisah sebenernya informasi yang aku rangkum jadi sebuah kisah yang aku bagikan spesial buat kamu pada hari ini gimana-gimana, kira-kira negara mana yang menurut kamu miliki tradisi yang paling kuning dan jika ada kesempatan buat ikut merasakan tradisi ramadhan di sana kira-kira kamu pilih negara yang mana nih? tulis di kolom komentar ya atau boleh banget, jika kamu mau kasih rekomendasi bagus yang aku bahas apalagi ya abis ini, kan tulis aja pokoknya di kolom komentar dan pastikan udah klik tombol subscribe-nya nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan cerita selanjutnya dari channel ini klik juga tombol like jika kamu suka cerita hari ini dan bagikan ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya ha? sudah? makasih, sampai jumpa lagi ya selamat menaikan ibadah puasa jangan kuat ya